Serok 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 Uuuuh gampang bener Udah gak sabar lagi liat Bagaimana keindahan si lili naga ini Lili naga sudah berhasil kita ukur kita timbang dan kita update Saatnya sekarang kita masukkan ke dalam tank yang sudah aku siapkan Untuk kita liat seperti apa keindahan lili naga ini Seperti apa keindahannya Bukan kabar tanda akan hujan Turun Aku yes Dari pagi tadi seharian mendung terus Di kota Palembang nih sahabat Luar biasa bener ya Tapi untung sudah kita siapkan satu tank lagi Kita bebenah Kita mulai isi satu per satu Dan seperti yang sahabat liat di sebelah kanan itu Itu sudah mulai puluh tuh sahabat Dan aku sudah siapkan satu tank besar Untuk kita masukkan lagi satu ikan nih Biar lengkap ya kan Sudah mulai penuh semua tuh sahabat yang besar Tambahan-tambahan tinggal yang satu ini Ini sudah berhasil kita siapkan pagi nih Pas mendung-mendung Dan akan kita isi satu ikan nih disini Namun masih bingung kira-kira ikan apa yang bakal aku isi disini nih Oh Iya nih sahabat Kita bakal isi dengan ikan lili yang berbentuk naga nih disini Sekalian kita bakal update juga Seperti apa Wujud lili naga tersebut sekarang Apakah masih sehat Apakah sudah bertambah berat dan panjangnya Oke kita siap-siapkan dulu untuk coba update lili naganya Ayo Ini nih lili naganya ada disini nih sahabat Tuh Dia masih nyantuy Mantep-mantep doang disitu ya kan Tuh Mantep doang kerjanya Tapi kalau kita kasih makanan dia langsung gerak nyari makanan tersebut Selain lili naga yang ada disini Ada juga beberapa ekor cana maru di dalam tank besar ini Dan disini ada satu maru nih sahabat Langsung saja aku sudah siapkan serokan disini Untuk kita serok lili naga yang ada di dalam ini Dan kita lihat sudah sebesar apa sih sekarang Serok 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 Wuuu gampang bener Ini nih lili naga aja nih sahabat Tuh Lucu bener nih lili Wih tuh Kanan kiri depan belakang itu semua Mengut-mengut semua nih lili tuh Tuh Ada tai lalatnya juga tuh disini Disini kan gak terlalu terlihat nih sahabat Dari segi side view-nya ini masih agak sedikit Burem Butek Tapi di dalam tempatnya jernih Nah ini kita coba pindahin ke tempat angkringan ikan Sekaligus untuk pengisian ikan sementara di tempat angkringan tersebut Kemarin kan lili Apa namanya lili naga ini Kita coba masukkan ke dalam kolam maru ini nih kemarin Sempat seminggu sampai dua minggu di kolam ini Itu langsung dijailin nama maru Alhasil kemarin itu buntutnya atau ekornya itu kemarin roges nih sahabat Sekarang sudah bisa regen kembali nih ternyata ekornya nih Jadi ekornya sudah mulus kembali Namun patilnya yang hilang satu Itu gak ada patil sebelah kiri itu gak tumbuh lagi tuh sahabat Cuman ekornya doang yang bisa tumbuh kembali nih lili Dan satu lagi bagian kumisnya kemarin itu sempat cuma dua ekor doang Sekarang udah lengkap nih Kumis-kumis si lili naga ini udah regen semua Regen semua tuh udah tumbuh semua Kalau dilihat dari top view Miring ke kanan terlebih dahulu Kemudian ke kiri Kemudian ke kanan lagi nih bagian ekornya Dan kalau dari side view-nya Naik dulu kalau dari side view-nya ya Walaupun dia mengut ke kanan Kemudian lurus Mengut lagi ke kiri Turun Nah yang keren lagi itu di bagian ekornya Di bagian ekornya ini berapa kali tuh Naik turun naik turun Kayak uler sudah Bener kayak naga tuh Nah ini bagian ekornya nih ya kan Jelas tuh Bentuk huruf S Bentuk huruf S tuh kebalik Makanya aku sebut dengan nama lili naga Terus lagi ada tai lalat tai lalat Ini disini sama di bagian ekornya Dan aku sudah siapkan meteran Kita coba ukur terlebih dahulu Lili ini sekarang berapa nih ukurannya nih Ini gimana ngukurnya Badannya aja lengkung-lengkung kayak gini Yaudah lah kita ukur Walaupun badannya melengkung dia Mantep nih sahabat Walaupun lengkung-lengkung kayak gini 26 cm ukurannya Ini kalau lurus Aku rasa lebih dari 30 cm Karena lengkungan disini lumayan bengkok nih sahabat Beratnya berapa ya Berarti kita ambil timbangan dulu Kita timbang dulu sekalian nih Update yang bener-bener update lili naga ini Sebelum kita masukkan ke dalam tank angkeringan ikan Timbangan ready Kita coba angkat lilinya Dan kita lihat seberapa berat nih sekarang Karena makannya rakus juga nih sahabat Sekarang Linca bener nih sekarang Apalagi kalau masuk disitu Pasti tambah bagus nih lilin Sebelum kita angkat lilinya Aku mau pastiin ke sahabat semua dulu nih Bahwa kita mulai dari nol ya Oke kita coba angkat dulu nih sahabat Beratnya sekarang Dua on setengah Seperempat nih Kita masukin lagi seperempat Kalau nggak salah kemarin seperempat juga Berarti nggak ada perubahan Padahal makannya kuat nih lili Kuat Kepalanya Sama-sama kayak badannya gemuk semua nih Daging semua nih yang lengkukan-lengkukan ini Mungkin karena di akuarium Perkembangannya jadi agak sedikit terhambat Makannya cepat tetap banyak Tapi ya karena tempatnya sedikit Jadi mungkin kurang maksimal Untuk pertumbuhan berat Maupun panjangnya nih sahabat Makan tiap hari Sama pelet itu Lahap bener nih lili Jangkrip juga habis beberapa kali nih Tapi ya karena mungkin di akuarium lah Jadi pertumbuhan Tumbuh kembangnya itu terhambat Kita letakin dulu timbangannya Kita coba langsung masukkan Ke dalam tempat angkringan ikan nih Timbangan sudah aku masukin Dan aku sekalian bawa makanan Untuk mau penghuni ada disini tuh Tuh marunya aja Dengan lahap memakan pelet tuh sahabat Apalagi lili yang ada disini Ketika masuk kesini Habis semua gara-gara si Maru Pelet aja dimakan ya si Maru ini Ini coba kita angkat dulu sekarang Kita angkat dulu nih sahabat Udah gak sabar lagi Lihat bagaimana keindahan si lili naga ini Ketika masuk ke dalam tank nih Lili naga sudah berhasil kita ukur Kita timbang dan kita update Saatnya sekarang kita masukkan ke dalam tank Yang sudah aku siapkan Untuk kita lihat seperti apa Keindahan lili naga ini Ketika kita masukkan ke dalam tank nih sahabat Langsung saja kita coba masukkan Lili dengan zigzag body Dan satu patil Langsung saja kita masukkan ke dalam Aquarium besar ini Seperti apa keindahnya Ketika masuk ke dalam aquarium besar Weee lucu weee Langsung tuh sahabat Langsung berenang Langsung ngoter-ngoter Si lili ini tuh Memang agak sedikit miring dia Kalau ini karena memang gak seimbang Cuma satu patil doang Ini memang seperti ini nih sahabat Kalau dia lagi diem Itu kelihatan seperti gak sehat Kelihatan seperti sakit Posisi berenangnya agak miring Karena gak ada patil tadi Terus lagi posisi badannya juga Gak mendorong untuk membuat dia stabil Tapi kalau berenang Ada makanan Ngejarnya cepat Weee ini pun kalau kita usik Dia bakal berenang dengan cepat tuh Jadi indah sekali tuh 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 Ya kan Tuh 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 Keren bener si lili ini Dan sekarang dia udah nyantai Gak usah kita gangguin lagi Karena kita sudah melihat Keindahannya tadi seperti apa Keluciannya tadi seperti apa Pada saat dia berdang Jadi memang lili ini Aku pindahin ke sini Dengan tujuan kita Biar bisa lihat sama-sama Keindahannya seperti apa Ketika di air yang jernih seperti ini Dan juga tujuan aku Kenapa mindahin lili ini Biar perlahan bertahap Kita satu persatu Ngisi tank yang masih kosong Di tempat angkringan ikan ini Kedepan Kita bakal isi juga nih yang ini Walaupun belum ada pasir malam Walaupun belum ada filternya Nanti kita akan tambahin satu persatu Ketika memang semua ikan yang real Akan jadi penghuni tetap di sini masuk Tapi kalau yang ini Ini sementara doang nih Karena kita pengen lihat Keindahannya dari lili naga tersebut Seperti apa Lili naga sudah berhasil kita epokasi Seperti itulah Updateannya seperti itulah Keindahannya dan kelucannya Ketika kita masukkan Sudah di dalam tank besar ini Semoga dengan pindahnya Lili naga ini ke sini Akan menambah semangat aku Untuk melengkapi semua tank Yang masih kosong di tempat angkringan ikan Oke Dadah